Intro Debut Kevin Sanjaya bersama pasangan baru Rahmat Hidayat Pada babak pertama Koremasters 2023 Tak hanya mencuri perhatian publik Indonesia Tetapi juga menjadi berita utama media asing Ya guys, debut ganda putra racikan baru dari Indonesia Yaitu Kevin Rahmat Menuhi banyak antisipasi Mereka yang resmi bertanding bersama pada Koremasters 2023 pekan ini Mendapatkan banyak perhatian Selain karena punya pasangan baru yang lebih muda Turnamen BWF World 2 Super 300 ini juga menjadi ajang comeback Bagi Kevin Sanjaya sendiri yang telah beberapa bulan heyatus Seperti yang telah diketahui bersama Terakhir kali Kevin bertanding adalah di Singapura Open 2023 Dimana saat itu dia masih berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon Walau cederanya Marcus membuat Kevin tidak turun sebagai kombinasi mantan pasangan nomor 1 Kolaborasinya dengan Rahmat tetap menarik atensi Sorotan juga datang dari kawasan negeri Tirebambu Yang ikut menunggu aksi Kevin menjadi senior bagi partnernya Pada turnamen bertaraf Super 300 ini Apalagi memang tidak ada ganda putra Indonesia lainnya yang berpartisipasi pada ajang Koremasters 2023 kali ini Sehingga daya tarik Kevin Sanjaya berduet dengan Rahmat Hidayat semakin menjadi hal yang sering diperbincangkan Koremasters sudah dimulai pada Selasa dan salah satu yang menarik perhatian adalah ganda putra jenius Sukamulyo akan kembali Nomor ganda putra hari ini minim hiburan dan belum ada wakil unggulan yang bermain Banyak supporter Indonesia yang menaruh harapan besar terhadap kembalinya Sukamulyo bersama dengan pasangan barunya Rahmat Hidayat Demikian tulis media asing Cina, IUK Oke guys, kini saatnya admin bertanya sama kalian nih Melihat aksi Kevin Rahmat di babak pertama Koremasters 2023 Apakah kalian sudah puas dengan performa mereka? Tulis penilaian kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apalasannya